Kak, Abi pulang ya, kak Abi pulang ya, Umi pulang ya, Abi Gerbang disana itu menjadi saksi wisu, berapa santri yang sudah nempel di gerbang disana Buat apa, gandulin Abi Umi pengen pulang, pengen pulang Ada yang mau pesen taksi, pokoknya pesen taksi, pesen Ada yang mau pesen grab Semuanya itu realita Bu Ada yang mau loncat dan lain sebagainya Semuanya kita cekah Kita coba diam, kita coba redam, kita coba redam Disinilah kita butuh komunikasi dan dukungan penuh dari wali santri Kalau wali santri tidak saling mendukung dengan kami Entah wali santrinya yang tidak kuat atau anaknya yang tidak kuat Tidak akan lama Itu faktor pertama adalah keridoan dan keikhlasan orang tua Dan yang kedua tadi adalah keinginan kuat dari A Kalau dua-duanya ini tidak bisa mendukung kegiatan selama di pesantren Karena kita tidak satu, dua, tiga hari, satu bulan, dua bulan, tiga Kita minimal tiga tahun Minimal tiga tahun Kalau program buat anak-anak dulu Itu harus wajib enam tahun karena program beasiswa Maka ada lima hal Wali santri harus punya lima sifat Dan sikap ketika menyatakan, memutuskan bahwa anak saya, saya masukkan ke pesantren Yang pertama, ini adalah apa itu, trik Yang pertama harus titip Kita harus punya slogan titip T yang pertama adalah harus tega Kasian anak saya nanti makan apa Gimana setelikaannya, gimana celana dalamnya, gimana nanti laundrynya, gimana makannya, gimana nanti bangunnya, gimana nanti digigit nyamuk, dan lain sebagainya Itu pikiran yang akan selalu mengiang kepala orang tua Maka harus tiga Harus tiga, harus tiga Dan percayakan bahwa kalau di pesantren anak kita itu sedang dididik Bukan dibuang, bukan dijauhkan, bukan sedang diasingkan Tapi sedang dididik Karena pesantren itu adalah medan perjuangan untuk mendidik anak-anak kita Yang kedua, titip yang kedua adalah i, ikhlas Maka seorang santri, seorang wali santri dan ibu bapaknya Harus ikhlas, harus sadar kalau anak kita itu sedang tidak ditelantarkan Bukan sedang ditelantarkan Akan tetapi anak kita sedang dididik Sedang dilatih, sedang ditempa, sedang diurus, dan ditugaskan Kadang wali santri, tat, kasian tat, anak saya jangan jadi pengurus tat Nanti bangunin anak-anaknya, bangunin sendiri aja Repotan jangan jadikan pengurus Menjadikan santri pengurus itu mengkader dia Menjadikan dia pemimpin Menjadikan dia agar siap nanti turun di tengah jalan nanti Siap nanti ketika turun di masyarakat Maka dilatih dari pesantin, dijadikan ketua kelas, dijadikan bagian keamanan Dijadikan bagian ibadah, dijadikan bagian kebersihan Disitulah orang tua harus mendukung dan memotivasi anaknya Itu i yang pertama Yang ketiga adalah t yang ketiga Setelah t, setelah i, sekarang t yang ketiga Tawakal Apa itu tawakal? Setelah itu kita serahkan semuanya kepada Allah Kita sudah tega Kita sudah ikhlas Sekarang kita tawakal kepada Allah Untuk apa? Kita berdoa Bahwa pesantren adalah lembaga pendidikan Bukan tukang sulap, tukang sihir Anak saya kok cuma satu semester Bisanya cuma nyuci piring Hafalannya cuma gitu-gitu saja Ustadznya saja 3-4 tahun baru mutkin Ada yang sampai 8 tahun juga gak mutkin-mutkin Apalagi santrinya Yang hafalan harus dioprak Ayo ngapal, ayo ngapal Ibu bapak Santri kadang ngapal Begini Sudah begini Baru berapa menit Sudah begini Suruh ngumpul Lari ke sana Suruh ngumpul Lari ke sana Tidur di pojokan Tidur di kelas Ayo ngumpul, ngumpul, ngumpul Pembukaan Habis pembukaan Bubar kemana-mana Pengennya masih pengen Tidur lagi Maka dari situlah kita harus apa Tawakal kepada Allah Kita serahkan kepada Allah Bahwa anak kita itu Sedang dididik Dan perlu kita tahu Bahwa pesantren Tidak senyaman di rumah Itu yang Tawakal Sekarang I yang kedua adalah Ikhtiar Setelah kita tawakal kepada Allah Kita ikhlas kerana Allah Dan kita tega untuk menitipkan Anak kita ke pesantren Kita harus ikhtiar Ikhtiar pakai apa? Dana dan doa Sudah tinggal tiap bulan Tinggal mendoakan Tiap bulan tinggal ngirimin duit Satu bulan, dua bulan Tiga bulan, empat bulan pertama Kelas satu, kelas dua Anak-anak masih seperti Anak kita di rumah Tapi sudah mulai kelas tiga Mulai kelas empat Mereka sudah akan Tidak sering pulang ke rumah Sudah mulai menemukan kenyamanan Dengan teman-temannya yang baru Maka kata Imam Syafi'i Orang yang pengen berpisah itu Punya semboyan Kalian harus berkeyakinan Kalau aku berpisah dari rumah Akan bertemu dengan teman Yang lebih baik Yang menggantikan dia Itu semboyannya Imam Syafi'i Yang kelima adalah P yang terakhir Yaitu kita harus percaya Percayalah bahwa anak kita Sedang dibina Apa yang dia dapatkan disini Untuk pembinaan Jadi kalau kita melihat Anak-anak kita diperlakukan Bagaimanapun Percayalah bahwa itu adalah Bentuk pembinaan dan pendidikan Untuk mereka Yang terakhir Bapak Ibu sekalian Setiap solat jenazah Setiap solat jenazah Semua yang hadir Jamah nyolatin jenazah 10 ribu dapat amplopnya Untuk solat jenazah Apakah kita mau seperti itu Dan imamnya orang lain Yang doain orang lain kita Ingin yang doain Yang imamin anak kita sendiri Maka Rasulullah S.A.W. Mengatakan Bahwa ciri-ciri anak solat itu Adalah Yang mendoakan orang tua Itu saja Sederhana saja Bukan yang prestasinya Luar biasa Yang bisa keluar negeri Yang nilainya bagus Yang temannya banyak Bukan Tapi Apa kata Rasulullah S.A.W. Iza mata Ibn Adam Kalau anak Adam itu mati Maka akan meninggal Dan dia akan meninggalkan semuanya Kecuali tiga perkara Satu Amal sodakoh jariah Yang kedua Ilmu yang bermanfaat Ini yang ketiga Untuk kita semuanya Maka ciri-cirinya Anak solat itu Bukan yang prestasinya Bagus Bukan yang nilainya Besar Bukan yang temannya Banyak Tapi Wala din solihin Wala din solihin Gimana wala din solihin Ya Rasulullah S.A.W. Ya da'u lahu Nilainya bagus Tapi gak pernah doain Orang tua Nilainya banyak Tapi gak prestasinya banyak Tapi gak pernah doain Orang tua Sama saja Karena orang tua hanya mengharapkan Tiga perkara ini Mobilnya Pak Jiro Ditinggal di rumah Ya real estate-nya Ditinggal di rumah Apartemen Ditinggal di rumah Semuanya yang ikut Cuma tiga perkara ini Satu kuncinya Awala din solihin Ya da'u lahu Maka pesantren berkiprah Untuk mengantarkan Anak-anak kita semua Disamping mengantarkan Mereka prestasinya Pendidikannya Dan dunianya Kita juga mengharapkan Ridho Allah S.W.T. Agar akhiratnya Dapat bersama-sama Masuk ke surganya Allah S.W.T. I need your love Cause I'm breaking up And I've had enough Sal god Oh-oh-oh Jakim Oh-oh-oh-oh-oh Oh-oh-oh-oh Inclusive